Taslun ini satu pasal Fibayani ada di syidati fil fatihati wa mahaliha Menerangkan tentang jumlah tasdid-tasdid Yang ada di dalam surah Al-Fatihah Dan tempat-tempatnya Jadi masalah tasdid di dalam surah Al-Fatihah Ini dibahas secara khusus Kenapa? Karena memang tasdid ini sangat penting Ya karena tasdid itu menempati posisinya seperti huruf Sehingga kalau tasdid di dalam fatihah nggak dibaca Sama aja seperti kita nggak membaca satu huruf Otomatis cacat Ya jadi kalau kita baca fatihah Tasdidnya nggak kita baca Nah itu sama seperti cacat dalam kita membaca fatihah Nah kalau cacat dalam bacaan fatihah Ya otomatis menjadi masalah dalam sholat Karena kata rasul dalam hadis Tidak sholat seseorang apabila orang itu tidak membaca fatihah Ya jadi orang itu kalau sholat nggak baca fatihah Ngesa Nah artinya nggak baca fatihah bukan berarti dia nggak baca begitu saja Kadang-kadang dibaca tetapi tidak memenuhi aturan-aturan lainnya Seperti terkait tentang tasdid Ya mestinya ada tasdidnya tidak dibawakan itu tasdidnya Hak huruf yang mestinya ada tasdidnya kemudian tidak didatangkan tasdidnya pada huruf tersebut Ini akan cacat bacaan bacaan fatihah Nah kalau cacat sama Ya otomatis seperti nggak baca fatihah Jadi penting nih bapak saudara Ya makanya Imam Nawawi Di dalam kitab kasih fatihah itu saja menjelaskan nih Ya terkait tentang jumlah tasdid yang ada di dalam surah al-fatihah Dan tempat-tempatnya Tashdidatul fatihati arba'a asyarata Bermula jumlah tasdid-tasdid di dalam surah al-fatihah itu ada 14 Jadi dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Sampai Gheril maudubi alaihim walabbulin Itu tasdidnya jumlahnya ada 14 tasdid Pak tasdid itu Bismillahirrahmanirrahim Paukallami wahidun Yang pertama tasdid pada lapaz Bismillah Itu berarti tasdid adanya di atas huruf lam Bismillah Jadi lam ada huruf tasdidnya Itu satu Jadi yang pertama Bismillahirrahim Bismillahirrahim Ada tasdidnya itu di huruf lamnya Itu dihitung satu Jadi wahidun Satu Wa tasdidur rahmani Dan tasdid pada lapaz ar-rahman Paukara'i di atas huruf ro Thamin Itu tasdid yang kedua Ar-rahman Yaitu di atas huruf ro Itu ada tasdid Ar-rahman Itu tasdid yang kedua Wa tasdidur rahimi Dan tasdid pada lapaz ar-rahim Paukara'i Di atas huruf ro Falisun Itu tasdid yang ketiga Ar-rahim Jadi ada ar-rahman Ada ar-rahim Ya itu tasdidnya Ya ada pada huruf ro Dan juga ar-rahim Pada huruf ro Jadi itu dihitung Udah ketiga Wa tasdidu Alhamdulillahi Paukala'mil jalalati Rabi'un Kemudian tasdid pada lapaz Alhamdulillah Di atas huruf lam Al-jalalah Ya labzul jalal itu Allah Lamnya Ada tasdidnya Nah itu dihitung Udah tasdid yang keempat Wa tasdidu Rabbil alamin Kemudian tasdid pada lapaz Rabbil alamin Paukala'i Yaitu di atas huruf ba Khomishun Itu tasdid yang kelima Rabbil alamin Ya itu Di huruf ba Ada tasdid Wa tasdidu Rahmani Kemudian tasdid Pada lapaz Ar-Rahman Paukala'i Di atas huruf ro Sadisun Itu tasdid yang ke-6 Wa tasdidu Rahimi Paukala'i Dan tasdid Pada lapaz Ar-Rahim Di atas huruf ro Sabi'un Itu tasdid yang ke-7 Wa tasdidu Maliki Yaumid Din Maliki Yaumid Din Paukala'i Itu di atas huruf dal Jadi Yaumid Din Dalnya itu ada tasdidnya Itu Saminun Tasdid yang ke-8 Wa tasdidu Iyaka Na'budu Wa iya Wa tasdidu Iyaka Na'budu Kemudian tasdid Pada lapaz Iyaka Na'budu Paukala'i Di atas huruf Iyak Tasdidun Itu ada tasdid yang ke-9 Iyaka Ya Jadi Iyaka Nah itu Tasdidnya Ada di huruf Iyak Itu tasdid hitungan yang ke-9 Wa tasdidu Iyaka Nasta'inu Paukala'i Kemudian Iyaka Nasta'in Ada lagi huruf tasdidnya Pada huruf Iyak juga Ya itu Tasdid hitungan yang ke-10 Kalau Khopapalya'ah Kalau Seandainya Ada orang Meringankan Huruf Iyaknya Iyaka 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 Na'budu Wa iyaka Nasta'in Bukan Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Gak begitu bacanya Tapi dibaca Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Nah iyaka Tanpa tasdid Itu namanya Khopapa Jadi Dia Membaca ringan Iyaknya Tanpa tasdid Min iyaka Bagaimana Bagaimana Hukumnya Maka tidak Sah Bacaannya Maka wajib Diulang lagi Jadi kalau Ada orang Salat Lima Dan dia Tahu Wa iyaka Dal Makna Kalau dia Bermaksud Maknanya Kaparo Bisa Menjadi Kupur Kalau Dilau Artinya Apa Iyaka Na'budu Iyaka Artinya Cahaya Matahari Jadi kalau Iyaka Hanya Kepada Engkau Na'budu Kami Menyembah Wa iyaka Dan hanya Kepada Engkau Nasta'in Kami Minta Pertolongan Itu yang Benar Begitu Tapi kalau Tahu 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 Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Jadi Kepada Cahaya Matahari Kami Menyembah Dan kepada Cahaya Matahari Kami Minta Pertolongan Kan bahaya Kupur Engkak kira-kira Kupur Itu bahasa Arab Jadi bahasa Arab Ada tasdid Sama kagak ada tasdid Bedanya Jadi kalau Iyaka Artinya Cahaya Matahari Kalau Iyaka Hanya Kepada Engkau Itu Mabul Muqaddam Namanya Itu termasuk Yang Domir Menpasir Mansub Dari Iyaya Iyaka Asalnya Na'buduka Nah kemudian Ada-ada Kosornya Didahulukan Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Tujuannya Apa Supaya Benar-benar Kita Hanya Menyembah Allah Dan Minta pertolong Kepada Allah Kalau kita bilang Ya na'buduka Kami Menyembah Engkau Tapi Ini Makna Nggak koser Sehingga Ada juga Mungkin Disamping Menyembah Engkau Menyembah Yang lainnya Nasta'in Nasta'in Kami Minta pertolong Kepada Engkau Disamping Kita Minta pertolong Kepada Allah Kita Minta pertolong Kepada Yang lain Tapi Kalau Iyaka Na'budu Itu Benar-benar Artinya Hanya Kepada Engkau Ya Allah Kami Menyembah Kepada Yang lain Engkak Iyaka Nasta'in Hanya Kepada Engkau Ya Allah Kami Minta Pertolongan Artinya Dia tidak Sekali-kali Minta Pertolong Kepada Selain Allah Begitu Cuma Hati-hati Kalau Tastirnya Engkau Dibaca Artinya Jadi Cahaya Matahari Jadi Bisa Kukur Engkau Bisa Kukur Iyaka Anak Bundu Kepada Cahaya Matahari Kami Menyembah Waiyaka Nasta'inu Dan Kepada Cahaya Matahari Kami Minta Pertolongan Makanya Bisa Kukur Nau Zubilamin Bidzali Jadi Disini Alasannya Lian Naiyaka Tuh Iyaka Tidak Pake Tasdit Lian Naiyaka Dau Samsi Jadi Lepas Iyaka Artinya Cahaya Matahari Amal Amal Lepas Adapun Apabila Ada Orang Mentasditkan Huruf-huruf Yang Tidak Ada Tasditnya Asa Tidak Haji Wa Ajazahu Dan Boleh Wa Tasdidu Ihdinassiratal Mustaqim Kemudian Tasdid Padalapaz Ihdinassiratal Mustaqim Dimana Tasdidnya Yaitu Paukosadi Di atas Huruf Son As Sirat As Sirat Itu ada Sonnya Ada Tasdidnya Hadiyah As 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 Itu Tasdid Yang Kesebelas Wa Tasdidu Sirat Allazina Dan Tasdid Padalapaz Sirat Allazina Nah Itu Adanya Dimana Paukos Lam Di atas Huruf Lam Jadi Huruf Lam Itu Ada Tasdidnya Allazina Itu Tasdid Yang Keberapa San As 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 Itu Tasdid Yang Ke 12 Tasdid An Amta Alayhim Gairil Mawdumi Alayhim Walab Dullin Itu Ada Dua Tasdidnya An Amta Alayhim Gairil Mawdumi Alayhim Walab Dullin Paukod Dod Pertama Di atas Huruf Dod Kemudian Yang kedua Walam Di atas Huruf Lam Berarti Itu Tasdid Yang Ketiga Belas Dan Tasdid Yang Ke 14 Salis As Habis Jadi Jumlah Tasdid Di dalam surah Al-Fatih Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Sampai Ya Gairil Mawdumi Alayhim Itu jumlahnya Ada 14 Dan Itu Harus Dibaca Hak Haknya Masing-masing Tasdid Dalam huruf Huruf tersebut Harus Dibaca Selesai Dati Bapak Sudara Terkait Tentang Tasdid Tasdid Yang Ada Di dalam Surah Al-Fatihah Paslun Ini Satu Pasol Fibayani Mawad Iyadainih Menerangkan Tentang Tempat-tempat Mengangkat Kedua Tangan Ini juga penting Kadang-kadang Kadang-kadang Kita Lihat Orang Sholat Mengangkat Tangan Di mana Aja Mengangkat Tangan Ada Lagi Yang Mestinya Dianjurkan Mengangkat Tangan Dia Enggak Mengangkat Tangan Nah Kalau Orang Ngaji Nanti Dipaham Mana Tempat-tempat Yang Disunahkan Kita Angkat Dua Tangan Kita Nah Disini Jelaskan Fibayani Mawad Iro'il Yada Ini Menerangkan Tentang Tempat-tempat Mengangkat Kedua Tangan Kita Kalau Sholat Kadang-kadang Mengangkat Tangan Kadang-kadang Enggak Nah Ada Mana Tempat Yang Perlu Dan Disunahkan Mengangkat Tangan Mana Tempat-tempat Yang Tidak Disunahkan Mengangkat Tangan Kalau Kita Enggak Ngaji Enggak Tahu Ya Makanya Kadang-kadang Ada Orang Setiap Sholat Diangkat Tangan Semuanya Ya Begitu Tapi Kalau Kita Sudah Ngaji Insya Kalau Disini Tidak Disunahkan Mengangkat Tangan Disini Jelaskan Yusan Disunahkan Rob Uliada Ini Mengangkat Kedua Tangan P.R.B.T.M.W.D.A. Di Empat Tempat Jadi Mengangkat Tangan Di Dalam Sholat Itu Hanya Pada Empat Tempat Selain Empat Tempat Itu Tidak Disunahkan Bahkan Hukumnya Makruh Jadi Lawan Sunnah Makruh Kalau Kita Yang Sunnah Kita Kerjakan Bagus Sekarang Tidak Disunahkan Kita Kerjakan Makruh Yang Sunnah Ditinggalkan Makruh Ini Sunnah Tapi Kita Kerjain Makruh Ini Tidak Ada Sunnah Tapi Kita Kerjain Makruh Makanya Bagus Sesuaikan Yang Sunnah Kita Kerjakan Yang Tidak Ada Sunnah Tidak Perlu Kita Kerjakan Jadi Ada Empat Tempat Dianjurkan Kita Atau Disunahkan Kita Mengangkat Kedua Tangan Wahua Dan Sunnahnya Itu Mengangkat Tangan Termasuk Min Sunanil Hai Termasuk Termasuk Daripada Sunnah Jadi Dalam Sholat Hanya Dua Ada Sunnah Hayat Ada Sunnah Abahan Dan Satu Lagi Namanya Rukun Ada Rukun Kauli Ada Rukun Fi'li Sholat Begitu Aja Yang Pertama Rukun Rukun Itu Dibagi Dua Rukun Kauli Rukun Fi'li Ada Juga Yang Bilang Ada Rukun Kalbi Kemudian Sisanya Ya Sunnah Nah Sunnah Itu Sunnah Abahan Dan Sunnah Hayat Kalau Sunnah Abahan Ditinggalkan Dianjurkan Untuk Sujud Sahwi Kalau Sunnah Hayat Ditinggalkan Tidak Dianjurkan Untuk Sujud Sahwi Itu Begitu Wa Hikmatu Rab Ilyadaini Fisolati Bermula Manfaat Mengangkat Kedua Tangan Di Dalam Sholat Kama Kolas Shafi'iyu Rahimahullahu Ta'ala Sebagaimana Yang Dikemukakan Oleh Imam Shafi'i Semoga Allah Membidikan Rahmat Buatnya Imam Shafi'i Apa Manfaatnya Hikmahnya Ta'zimuhu Ta'ala Mengagungkan Memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kata-kata Mengangkat Tangan Itu Orangnya Kita Ta'zim Kita Mengagungkan Allah Dan Memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hikmah Manfaat Dari Mengangkat Kedua Tangan Begitu Yang Dikemukakan Oleh Imam Shafi'i Haisu Jamaah Dimana Dia Mengumpulkan Baina Iyantikod Dil Kalbi Diantara Iyantikod Yang ada dalam hati Keyakinan dalam hati Sumbernya Wanud Kilisani Dan ucapan Yang sumbernya Dilisan Di mulut Al-Mutarjami Anhu Yang diterjemahkan Atasnya Wa'amalil Arkani Dan perbuatan Dalam Anggota-anggota Tubuh Jadi itu Perpanduan Perpanduan Keyakinan Yang ada Dalam hati Dengan Perpaduan Ucapan Yang ada Di mulut Dan juga Perbuatan Perbuatan Yang ada Dalam Anggota Tubuh Manusia Jadi Tiga Kesatuan Kerja Sekaligus Allah Itu kan Tiga Sekaligus Allah Hatinya Bilang Iyantikod Kemudian Mulutnya Bicara Nah Sama Anggota Tubuhnya Bergerak Itu Di dalam Solat Kumpul Tiga-tiganya Kolbiah Kemudian Lisan Dan Arkan Jadi Tiga Anggota Tubuh Manusia Yang sangat Penting Itu Bisa Kumpul Ucapan Hati Sama Gerakan Wakil Dan Dikatakan Lagi Al-Isharatu Sebagai Satu Isyarat Tanda Ila Tar Himasi Wah Untuk Yaitu Membuang Sesuatu Selain Allah Ta'ala Jadi Ketika kita Ucapkan Allah Kita Angkat Tangan Kita Itu Berarti Kita Buang Segala Persoalan Persoalan Yang Ada Hal-hal Yang Ada Kecuali Allah Jadi Kita Hanya Mengabdi Kepada Allah Mempasrahkan Segala Urusan Urusan Kita Kepada Allah Hal-hal Yang Lain Dibuang Semuanya Itu Isyarat Jadi Ketika Kita Angkat Tangan Itu Seperti Isyarat Kita Hanya Benar-benar Pasrahkan Diri kita Dan Urusan kita Kepada Allah Buang Jauh-jauh Urusan-urusan Yang Kita Itu Tidak Pasrahkan Kepada Allah Jadi Semua Urusan Kita Serahkan Kepada Allah Kemudian Apalagi Wal-Iqbali Bi-kuliyatihi Dan Kita Iqbal Menghadap Dengan Keseluruhannya Alas Salati Di atas Salat Jadi Ketika Kita Salat Seluruh Tubuh Kita Ya Anggota Badan Kita Kita Ya Hadapkan Ya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Inna Salati Wanusuki Wamah Yaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Jadi artinya Kita Pasrahkan Semuanya Kepada Allah Orang Kalau lagi Salat Udah Iqbal Bi-kuliyatihi Ala Salatihi Ya Jadi Ditampil Ya Hadapkan Semuanya Itu Dalam Salat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa kila Dikatakan Lagi Al-Isharatu Ilar Rabbil Hijabi Ya Satu Tanda Dia Angkat Hijab Bainal Abdi Wabain Rabbihi Antara Hambaknya Dan Antara Tuhannya Jadi ketika Dia Mengangkat Tangan Itu Satu Isyarat Bahwa Hijab Diangkat Jadi Udah Nggak ada Lagi Hijab Jadi Ketika Orang Sholat Allah Berarti Itu Isyarat Nggak ada Lagi Hijab Hijab Itu Apa Dinding Penghala Antara Hamba Allah Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ketika Sholat Itu Sedang Munajat Munajat Kepada Allah Makanya Apapun Yang terjadi Nggak Boleh Ya Kita Arahkan Kita Lagi Menghadap Kepada Allah Ada Orang Manggil Kita Nggak usah Jawab Ya Ada Apa Kita Nggak usah Ya Heraukan Kenapa Karena Kita Sedang Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hijab Ya Ding-ding Penghalang Antara Manusia Yang Sedang Sholat Dengan Allah Itu Udah Tidak Ada Lagi Nah Itu Isyaratnya Begitu Jadi Ketika Kita Lagi Sholat Tidak Ada Lagi Urusan Urusan Ya Kecuali Hanya Kita Terfokus Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Nanti Ada Ya Panggilan Panggilan Yang Mesti Kita Jawab Seperti Kalau Misalnya Yang Manggil Rasulullah Kalau Rasulullah Manggil Ya Pulan Si Pulan Ini Lagi Sholat Wajib Jawab Labbaik Ya Rasulullah Tau Begitu Dan Tidak Batal Hebatnya Rasulullah Masya Allah Istimewa Rasulullah Ya Manusia Hamba Allah Lagi Sholat Dipanggil Sama Rasulullah Wajib Menjawab Labbaik Ya Rasulullah Dan Sholatnya Tidak Batal Setelah Dia Menjawab Labbaik Ya Rasulullah Terus Ini Sola Tapi Tapi Kalau Kita Dipanggil Orang Tua Kita Lagi Sholat Ya Nggak Boleh Kita Jawab Kalau Sholat Sunnah Memang Ada Satu Pendapat Yang Menyatakan Boleh Kita Penuhi Panggilan Orang Tua Tapi Membatalkan Batal Sholat Kita Kita Dipanggil Ya Waladi Kita Jawab Labbaik Ya Abi Ya Batal Sholat Kita Nah Begitu Kalau Sholat Wajib Kita Tidak Boleh Memulih Panggilan Terus Selesaikan Sholat Kalau Rasul Nabi Yang Lain Manggil Kita Lagi Sholat Bagaimana Wajib Kita Penuhi Tapi Membatalkan Sholat Misalnya Nabi 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 Isra Manggil Kita Lagi Sholat Ya Pulang Kata Nabi Isra Maka Kita Yang Dipanggil Nabi Isra Langsung Jawab Labbaik Ya Nabi Allah Isra Batal Sholat Kita Tapi Kalau Rasulullah Yang Manggil Kita Wajib Penuhi Dan Tidak Batal Istimewa Rasulullah Makanya Salah Satu Keistiman Rasulullah Itu Bahkan Allah Pun Di dalam Al-Quran Itu Tidak Pernah Memanggil Namanya Langsung Ya Muhammad Gak Ada Cari Dalam Al-Quran Gak Pernah Allah Manggil Ya Muhammad Tapi Kalau Ya Musa Banyak Ya Yahya Banyak Ya Adam Ada Tapi Ya Muhammad Dalam Al-Quran Gak Ada Adanya Ya Ayuhan Nabi Kalau Dipanggil Muhammad Ada Muhammad Bukan Manggil Kalimat Berita Tapi Langsung Ada Jabatannya Ya Misalnya Muhammad Rasulullah Tuh Begitu Ini Istimewa Rasulullah Ya Istimewa Sekali Sampai-sampai Kalau kita Sholat Dipanggil Rasulullah Wajib Dijawab Dan Tidak Membatalkan Tapi Yang lain-lain Tidak boleh Karena Dalam sholat itu Kita sedang Iqbal Kita sedang Menghadap Kepada Allah Gitu Kemudian Ada isyarat Kalau kita Mengangkat tangan Itu hijab Sudah diangkat Sudah tidak Dinding penghalang Antara manusia Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa gila Lai Rezalika Ada yang bilang Selain daripada itu Banyak lagi Yang lain-lainnya Seperti itu Nah nanti Baru Satu persatu Mana Yang disunahkan Satu Dua Tiga Dan empat Ya nanti Akan kita bahas Pada kesempatan Yang lain Mudah-mudahan Apa yang kita baca Pada kesempatan Malam ini Ada manfaatnya Khususnya Untuk pribadi saya Dan mudah-mudahan Juga untuk Perhadir Jaman sekalian Akhirnya Manakala disana-sini Terdapat kesalahan Dan kekurangan Saya mohon Dibukakan Pintu maaf Yang sebesar-besarnya Tidak ada yang sempurna Kecuali hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Sudara Saya hanya Menginformasikan Bahwa Kegiatan Ya Pengajian Sekaligus Nanti kita akan Melaksanakan Ya maulid Di Anyer Pondok Santrin Atri Al Muglihun Insya Allah Akan dilaksanakan Pada tanggal 12 November Ya Tanggal 12 November Tahun 2022 Dari jauh-jauh hari Saya sudah Sampaikan Harapan saya Mari kita ramaikan Ya mudah-mudahan Jamaah Masjid Al-Hidayah Ya kepada Segenap Pengurus Ya untuk Membuatkan agenda Tersendiri Ya jadi tanggal 12 November Buat agenda Khusus Ya Masjid Jami Al-Hidayah Untuk kita Sama-sama Meramaikan Maulid Di Anyer Pondok Santrin Atri Al Muglihun Saya kira ini kali Mudah-mudahan Kita dikasih panjang umur Dan Sehat badan Amin 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 Bismillah Bismillah Alhamdulillah Rabbil Adamin Alhamdulillah Alhamdulillah Yukab Yumazidah Ya Rabbana Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala alihi sayyida Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udzubika min sakhatikunna Rabbana zulamna anpusana Wa ilham tawfirlana Wa tarhamna lanakunana minal khasirin Rabbana atina bidunnya Hassanah bila akhirati Hassanah Wa kina arzabandat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh